Good News Family, dimana saja Anda berada, yang jelas saya kembali lagi bersama dengan Anda. Karena di hari ini ada dua sesi, part 1 dan part 2 ya, ceritanya begitu di Good News Business Corner. Benar, kita ini kalau di Good News tuh setiap Jumat kan harus sehat. Sehat badan, sehat pikiran, sehat jiwa, itu ternyata tepat sekali. Kalau bersama dengan dokter Krishna Bijaya, ini benar, kita harus memusatkan pada sehat pikiran gitu. Kalau lihat kopi mili juga, aduh jadi menyehatkan tubuh, minum susu gitu. Sehat kayak bu Krishna, seperti itu. Selalu sekarang, ada orang berkata sama saya, ada orang berkata kepada saya, Sekarang zamannya ini, zamannya memang harus senang. Zamannya ini harus zaman dimana pikiran kita, kita berikan ketenangan ya di sini ya. Jadi hati senang, hati gembira, itu obat yang manjur. Betul, kan ada lagunya, hati yang gembira, haha, adalah obat, gitu. Kalau anak sekolah minggu, yang manjur, yang manjur, yang manjur, gitu. Lebih senang, lebih senang lagi sih kalau kita bisa ngobrol di kopi mili, ngobrol dengan belionya, itu pasti di sana akan ada banyak canda, Banyak tawa, gitu kan ya. Banyak doa, ya wah ya bu ya. Terus banyak menu, banyak menu, gitu. Banyak menu, tapi banyak menu tuh harus hati-hati juga ya. Mungkin itu menusuk Anda atau menuki Anda. Jadi harus, tapi yang jelas, menunya nggak ada yang huak. Ada huak nggak bu hari ini bu? Oh, nggak ada. Nggak ada yang huak. Iya, betul, betul. Iya, betul sekali. Nah, inilah segala sesuatu, ada sebuah kemudahan-kemudahan, percepatan, dll, sebagainya. Tetapi bukan berarti dengan percepatan ini, kita mau menciptakan sesuatu yang nggak real, gitu kan. Percepatan huak atau huks lah, istilahnya begitu. Memang bahasa ini, kita bahasanya yang bener kan huks, gitu ya. Tapi kayaknya malah asik ngomongnya huak ya bu ya. Yang penting nggak uwe-we, yang penting nggak uwe-we, gitu. Iya, kalau beberapa waktu yang lalu sudah ngobrol sama beliau-nya, ya kita harus jadi netizen, 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 netiket. Netizen yang punya etiket, gitu. Kalau punya etiket tuh banyak hal, gitu. Lalu kalau saat ini bagaimana kita memfilter ya, memfilter, gitu. Memfilter berita-berita atau memfilter sesuatu yang nggak huak, gitu. Baru saja saya ngobrol dengan rumah sakit, gitu kan. Nah, tapi Anda juga harus bisa membedakan antara huak dengan lucu-lucu, gitu. Misalkan, kecabut gigi lima, gratis dua. Cabut gigi lima, gratis dua. Nah, ini bukan huak, tapi ini candaan. Tetapi kalau orang yang gini, wah, ini bisa marah-marah. Nah, tergantung bagaimana mensikapi, melihat seperti itu, gitu kan. Nah, seperti waktu saya ke tempat belionya. Itu di belakang ada tulisan kopi mili nih ya, kopi mili. Kopi mili ada rasa apa, gitu-gitu. Di bawah ada karbol serai, itu nggak huak loh. Jadi ini kopi mili rasa karbol serai, ini nggak huak. Nah, ternyata beliau menggandeng beberapa orang yang memang mau menitipkan produk-produk belagangannya. Jadi kopi mili juga jadi orang, oh, berarti sambil beli minum ini bisa beli karbol serai-nya waktu itu. Tapi sekarang nggak tahu udah ganti rasa apa sih, saya nggak ngerti. Tapi kalau saya dari beliau tuh rasa bayar, itu yang bikin saya jadi sungkan. Ada bu rasa bayarnya ya? Gitu, oke. Iya, itu-itu-itu just kidding di awal ya. Bu Kris, apa kabar? Sampai belum lupa, apa kabar nih? As always, luar biasa. Iya, betul-betul. Ini kan kita udah masuk Semarang nih, hebat ya, luar biasa. Tetapi belum berarti kita harus tenang atau sandui, gitu kan. Tapi nggak boleh lebay, gitu kan. Kita udah masuk di level 2. Level 2, abis ini akan masuk di level 1. Lalu masuklah di level 0. Udah deh, itu semua akan aman. Bagaimana dengan kondisi di level 2 ini? Karena Bu Kris kan seorang, ya beliau di pasca sarjana pemegang, pemegang, ya, untuk STT Harvest, STI Harvest Semarang. Untuk pendidikan sendiri, kira-kira dengan adanya, adanya Semarang masuk di level 2 gini, ada perubahan sesuatu kah? Atau tetap biasa? Dulu sampai, semua menjadi lebih normal, gitu? Kalau selama ini sih, sebetulnya tidak ada, tidak ada pengaruh, Mbak Ignah, dengan kondisi pandemi ini. Hanya memang adaptasi yang dibutuhkan, terutama baik oleh dosen maupun mahasiswa, karena dari sistem on-site, tatap muka, menjadi sistem online. Ya, tapi setelah seiring berjalan waktu, setelah kita memasuki masa yang sekarang ini, ya, kita sudah lebih jauh lebih adaptif, ya. Jauh lebih adaptif, dan juga sudah mengerti strategi apa yang kita mesti ambil untuk menyiasati kejenuhan, ketidak efektifan di dalam, karena kan studi daring ini, sistem daring ini. Nah, puji Tuhan, bisa teratas dengan baik. Bahkan, sebetulnya, ya, selalulah ya, saya katakan dari dulu, di balik musimba, selalu ada anugerah. Ya, jadi selalu ada hal, itu pakai, ya. Selalu ada hal yang patut disyukuri, lah, dari kejadian-kejadian, yang tidak enak, karena kalau kita berbicara dengan sistem online ini, dampak yang positif, yang terjadi adalah banyak lonjakan dalam HP penerimaan mahasiswa. Karena, terutama di, 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 program medister, ya. Terutama di program medister, itu S2. karena rupanya, sehubungan dengan ini, banyak juga cukup yang senang dengan kelas online. Kami jujur ya, kami sampai menolak cukup banyak mahasiswa yang dari luar kota, seperti Surabaya, Jakarta. karena kenapa? Karena kami merasa bahwa regulasi dengan pemerintah dengan sistem online ini kan masih case by case. Artinya, ini terjadi kan karena pandemi, Mbak Iqna. nah, jadi kita belum jelas regulasi pemerintah itu bagaimana berkaitan dengan dengan kelas online ini, apakah nantinya akan terus diizinkan walaupun pandemi berlalu, karena saya percaya banget lah, sebagai orang percaya, pandemi pasti berlalu ya. Bukan hanya pandemi yang pasti berlalu, pasti berlalu pandeminya. iya, betul. yang kamu pikirkan, terutama dari bapak-bapak pimpinan kami adalah, kalau pandemi ini sudah berlalu, apakah regulasi online ini akan tetap bisa legal atau dilaksanakan, atau kita kan tidak tahu. nah, ketidakpastian itulah yang, ketidakpastian itulah, dan ketidakjelasan itulah yang membuat, itu saya sebagai Direktur Pasal Satzana, berdasarkan mandat bapak pimpinan, bapak ketua, kami menolak beberapa mahasiswa di situ. mahasiswa ya. Cuma banyak, banyak, Mbak Iqna. Betul. Banyak, peminatnya sangat banyak ya. Ini, tapi ya itulah, kami amat daya lah, kami lebih memikirkan, masa depan mahasiswa ya, sustainable dalam pendidikan mahasiswa, jangan sampai ternyata ketika, online ketika pandemi berlalu, dinyatakan tidak lagi boleh berlaku, bahkan ini tasian mahasiswanya terus di ini. Nah, itu yang bersih. Tapi puji Tuhan, puji Tuhan, meskipun demikian, penerimaan mahasiswa STD Harvest di semester ini, cukup mengembirakan, cukup mengembirakan. Cukup mengembirakan ya. Untuk yang di S2 ya, untuk S1-nya gimana, Bu? Untuk S1-nya? Bagus juga, bagus juga. Bagus juga, oh aduh. Cukup banyak, karena memang kami memberikan subsidi, untuk menolong para mahasiswa, baik S1 maupun S2, dalam bentuk beasiswa. Biasiswa karena kami menyatakan bahwa kondisi pandemi ini sulitlah untuk orang. Ya, betul-betul sekali. Sejujurnya, kami melakukan biasiswa baik untuk program S1 maupun untuk program S2. Ya, benar. Dan sekali lagi, berita ini real, not hoax ya. Berita ini real. Ya, real. Jadi, membuktikan bahwa STTI Harvest Semarang memiliki peran yang cukup berarti. Bagi generasi-generasi yang memang mereka perlu untuk mendapatkan leadership atau sekolah kepemimpinan yang lebih mapan dan matang. Seperti ini ya. Nah, ini memang, memang ini peran dari STTI Harvest, STTI Harvest Semarang. Ini peran ya. Perannya itu ternyata benar-benar memberikan peran dan berdampak. Buktinya juga sampai dari luar kota ingin bergabung, dari mana-mana ingin bergabung. Waktu saya talk show, itu benar, Bu, ada beberapa yang dari kota-kota itu yang bertanya, bisa enggak? Kalau dalam kondisi masih online, bisa aja, enggak apa-apa. Tahu, begitu sudah harus tatap muka, ya harus bertemu. Siap enggak? Dari luar kota Jawa, dari Jogja, dari Solo waktu itu. Nah, itu siap enggak? Kebetulan karena saya bertanggung jawab untuk program Magister atau S2 ini, jadi saya menjadi, saya mewawancarai mahasiswa-mahasiswa S2 tersebut, dan selalu itu menjadi pertanyaan yang, yang krusial, baik. Nah, siap enggak? Ketika terpaksanya kita harus on-site, apakah bersedia? Nah, ada yang bersedia, ada yang tidak. Nah, yang tidak ini ya, kami dengan berat hati ya, berkata. Tidak diterima, gitu ya, dari, ya betul. Karena kalau memang sehari-hari, harus hadir, bagaimana ini? Ya, sudah siap kah untuk itu? Begitu, karena kan tetap tidak bisa tergantikan. Kehadiran adalah kehadiran, ya, tetap tidak bisa tergantikan. Mungkin memang ada kelas-kelas yang bermodel seperti itu, tetapi kan memang beda ya, jadi sekolah online memang diperuntukkannya juga tertentu, tapi kalau ini enggak bisa. Kami STTI Harfas Semarang ini merasa bertanggung jawab untuk masa depan pendidikan mahasiswa. Tidak hanya memikirkan sekarang, tidak hanya memikirkan saat ini, tidak hanya memikirkan penerimaan, tapi memikirkan sampai tuntasnya mereka ini bisa enggak secara secara legal studi mereka yang diakui oleh mendapat pengakuan bukan hanya oleh pihak STT, tapi juga pihak masyarakat dan terutama pemerintah. Itu kan yang selalu kita pikirkan. Ya, benar. Setuju, jadi setuju bukan asal kuliah, tetapi setelah itu, jadi kayak beli produk itu, beli putus gitu ya. Tapi beli produk itu, beli nyambung, beli nyambung. Kayaknya semuanya sekarang lagi konsep beli nyambung. Sama aja, kalau saya beli di kopi mili gitu kan ya, ternyata belinya kan beli nyambung. Kalau beli putus itu pasti ada sesuatu yang enak nih. Wah, ini tadi keliru nih. Garam, gulanya keliru garam. Nah, itu pasti. Ini gulanya keliru garam. Nah, itu kan beda seperti itu. Nah, ini dia. Oke, kembali kita ngobrol berdua. Saat ini memang beragam. Banyak informasi yang kita terima. Dan Anda juga mungkin saat ini lebih banyak melihat laptop, ya kan? Nah, melihat gadget Anda. Kan suka ada persliweran yang lewat-lewat, kanan-kiri yang kita tidak sadari. Tapi keingin tahuan kita kadang mengekulit dan lain sebagainya. Nah, gitu. Nah, maka bukan berarti begini kita ngobrol berdua. Wah, ini ngobrolnya dengan Bu Krishna. Beliau adalah seorang suhu atau boksu gitu ya. Ya, seorang dosen ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi beliau sangat moderat menurut saya. Sangat kekinian. Bu Krishna ini sangat kekinian dan sangat moderat lah untuk bicara kami berdua. Nah, sekarang memang dibutuhkan filter ya. Di dalam hidup kita aja setiap hari kita butuh filter. Nah, filter itu memang harus di asar dan biar peka gitu. Bagaimana standar utamanya saat kita mau memfilter dari berita-berita? Jadi, ini kita topiknya keren sih. Huak filter, hoax filter atau filter hoax. Nah, seperti itu. Memang di kehidupan ini harus selalu ada filter ya, Bu Krishna ya. Ya, betul. Sujub banget ya, Pak Irma. Sujub banget ya, memang. Karena saya tidak tahu apakah Mbak Irma atau Widus Family tahun lalu pernah apakah berlangganan tribun atau di tribun ya, elektronik tribun ya. Itu saya menulis di koran, di opini tribun itu tentang melawan penyakit sharing sebelum saring. Ya, jadi melawan penyakit sharing sebelum saring. Kenapa? Kenapa saya memunculkan opini itu? Karena memang sebetulnya orang yang suka melemparkan hoax atau huax itu bahkan bukan hanya dia yang melemparkan huax, tapi juga mendistribusikan huax itu sebetulnya itu sebuah penyakit. baik-baiknya. Ya, ikut itu bukan lagi sebuah, memang itu budaya, tapi budaya yang sudah menjadi sebuah penyakit. Kenapa? Karena ya pasti orang kalau dia apalagi dia menjadi sumber utama hoax itu, pastikan ada masalah dengan diri dan dia. lalu bagaimana dengan mereka yang mendistribusikan hoax tanpa lebih banyak filter atau mencari. Nah, saya juga katakan ini penyakit. Kenapa? Karena ingin namanya pengakuan dulu. Itu bi-number one. Bi-number one. Selain ini, kalau bisa itu aku yang jadi nomor pertama yang yang broadcast atau upload informasi ini karena saya ingin keren. Nah, keren. kadang-kadang yang terjadi adalah kan distribusi ini atau orang yang meng-upload ini walaupun bukan dia yang yang menjadi sumber hoax, dia itu nggak ngerti ini hoax atau bukan. Bahkan mungkin dia nggak peduli ini itu bohong atau bukan, ini bohong atau real atau nyata dia nggak ngerti. Bahkan mungkin tidak peduli yang saya broadcast dulu rasanya itu kayak ada ada pride ya, ada keberadaan ya. betul, 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 betul. Dianggap sebagai orang yang paling pertama menginformasikan sesuatu yang baru. Tapi sekali lagi bahwa kalau menurut saya sebetulnya yang perlu disaring itu bukan hanya berita hoax. Ya, berita hoax. Tapi berita apapun, jadi kita ini menjadi netizen yang bukan hanya cerdas tapi bijak. bukan hanya cerdas tapi bijak bahkan kalau kalau Alkitab berkata bukan hanya cukup bijak tapi beringat. Beringat itu artinya kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Makanya saya katakan bukan hanya yang disaring itu berita hoax tapi juga kita buka walaupun dia real walaupun dia nyata harus dipikirkan kira-kira kalau berita ini di-upload dan itu di-upload secara masif secara terus-menerus kira-kira dampaknya apa buat teman saya? Kira-kira dampaknya apa buat percaya? Ya, contoh contoh ya pada waktu jujur ya Mbak Ina pada waktu pandemi awal-awal itu banyak teman-teman yang merasa cukup di bawah tekanan karena begitu berita-berita pandemi itu real itu real tidak tahu tapi menurut saya menurut saya itu bagikan sebuah teror teror yang menakutkan ya apalagi tidak usah tidak usah berita pandemi deh berita tentang pada waktu bulan Juni yang lalu baru saja lewat ini begitu banyak berita teman-teman kita yang meninggal dunia itu rasanya berjumpa sekali dan rasanya kalau kita bilang itu aduh ini dulunya kita tidak kenal orang orangnya kita tidak kenal kita dengar berita kematian mungkin it's okay no problem tidak ada masalah tidak ada bonding tidak ada ikatan disitu it's okay tapi kemudian semakin dekat semakin dekat semakin dekat loh ini teman saya loh ini kok teman teman sekelas saya loh ini kok teman sejawat saya loh ternyata nah itu kan semakin membuat kita sehingga kita ngalami corona waduh semakin mencekam saya katakan itu yang sebenarnya seperti sebuah terror kalau kita tidak bisa kalau kita tidak bisa kira-kira kalau saya saya upload berita ini bagaimana dampaknya buat orang-orang yang baca saya pikir sih harus bijaksana di dalam menyaring tentunya dipikirkan sisi bukan hanya sisi kebenarannya yang makanya kita katakan ketika berita itu tidak benar maka kita sebut uap tapi juga harus diperhatikan sisi psikologis daripada si penerima berita itu ya betul memang ini ada dua jadi penerima dan pembuat mereka yang share dengan penerima jadi memang sama-sama mungkin ada orang yang memang sengaja dia mau menyebar books memang dia sengaja kepengen bikin banyak lah ya saat ini banyak tetapi ada yang tidak tahu dalam dia share itu gak tahu nah tetapi disini ada penerima yang ya yang mereka juga gak ngerti jadi begitu diterima ditelan mentah aja nah waduh ini kok ini meninggal ini meninggal jangan-jangan nanti giliranku sebentar lagi jadi membuat diri dan lain sebagainya nah ini jadi ini sebenarnya kita membicarakan dari dua sudutnya ya bu Krishna ya antara penerima dengan pembuat tapi pembuat ini pembuat ini juga dibagi menjadi dua dia sengaja dan dia tidak sengaja atau dia tahu tapi dia tidak tahu nah ini dia nah inilah yang akan membuat kita bagaimana kita bisa memfilter di keduanya jadi tadi mungkin bahkan ada tiga pihak bukan hanya penerima tapi pengirim lanjutan nah oh iya itu ya betul pengirim berikutnya atau apa ya ya betul sebenarnya ini berikutnya bagus bagus belum satu benar ya kan ya betul sekali termasuk tadi Mbak Inna katakan beri kalup kita perlu saring ya lucu pun kita perlu saring ini perlu menjadi menikah betul betul kalau lucu tapi menyakitkan kalau lucu tapi rasis bisa terjadi sesuatu lucu tapi rasis nah itu kan tidak enak sekali ya kan ya betul sekali karena beberapa bukan beberapa waktu ya beberapa waktu saya suka sekali untuk kepo lah di facebook di ig meski saya tidak komentar tetapi juga saya sempat melihat pertikaian pertikaian yang sebenarnya itu hanya sesuatu yang simple sesuatu yang simple jadi re-upload re-upload dari dari quote dari seseorang tetapi gambar diambil tapi mungkin wajah diganti tetapi tahu bahwa itu miliknya dia miliknya dia nah ini 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 beda ini sebenarnya kita ngomongin kayak gitu ya ini gak hoax ya dia ngambil gambar yang dikeluarin dari dia kata-kata tidak berubah tetapi wajah itu agak agak diburangkan atau dioret-oret atau seperti apa dan lain sebagainya nah dan akhirnya yang punya pertama jadi marah kan jadi marah kenapa begini nah ini ketersinggur seperti ini nah ini pun ini bisa terjadi loh karena mengambil tanpa ijen di-share ini jadi perang nih wah ini perang para pakar nih padahal dua-duanya adalah orang-orang punya nama semua yang saya ketahui punya nama semua dua-duanya itu punya nama tapi saya disitu gak berani komentar saya mau komentar itu orang-orang mau saya komentarin gini satu sahabat saya dua adalah sahabat saya bagaimana kalau kita siaran bareng saya mau gitu ya semoga semuanya sudah berdamai nah kayak gitu pun bisa jadi polemik ya bu Krishna ya memang tadi bu Krishna yang kadang-kadang gini kadang ada orang iseng iseng just iseng ya iseng aja iseng ya kadang hanya iseng ya makanya itu tapi kadang ada orang yang merasa wah ini gak benar ini ada orang yang bahkan ada orang yang yang merasa saya ini orang yang selalu ingin membenarkan sesuatu yang salah waduh gitu ya ya ada iya netizen ada yang seperti itu akhirnya ya ya begitu berkelanjutan baik ya jadi terjadi konflik apalagi kemudian berlanggan menjadi maaf menjadi perdebatan dan kemudian menjadi sebuah polemik dan kemudian mengikut sertakan banyak pihak nah itu yang betul makanya saya katakan tadi menjadi netizen atau menjadi pengguna media sosial itu tidak cukup hanya kerjas tapi harus berhormat juga harus memikirkan banyak hal bisa membedakan karena yang ya iseng boleh saya juga suka iseng mau buyon juga boleh saya juga suka buyon tapi harus dipikirkan ini benar ini 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 gambarnya ya harus memungkinkan banyak ya nanti jadi upload itu lebih baik tapi kemudian penyesatkan dengan orang dan tadi kalau bu kresnya ada oknum ada tambahan ketiga setelah pembuat pembaca jadi pembuat pembaca setelah itu share lanjutan iya pengirim pengirim lanjutan tapi benar itu terjadi jadi setelah konflik itu terjadi konflik itu terjadi kan banyak orang yang membaca ya kan banyak orang yang melihat nah itu percaya konflik itu pasti orang yang melihat pun ada pihak A pihak B dia memihak A dia memihak B nah dan itu pro kontra itu bicara like and dislike itu pasti akan terjadi nah maka dalam perbincangan ini memang benar sekali ya bukan berarti kita ini ahli-ahli di dalam berselancar dunia maya bukan begitu tapi bu kresnya nih beliau kan seorang pendidik yang saya ketahui dan pemerhati dan beliau menulis juga menulis juga bagaimana kita harus berhati-hati tadi di awal disampaikan bahwa ternyata saat kita share itu berarti share itu bukan dia yang bikin bukan dia bikin berita loh belum tentu iya iya belum tentu tetapi ternyata itu perlu hikmat perlu hikmat perlu hikmat ya perlu hikmat lalu bu kresnya bagaimana sebaiknya bagi kita yang kita terima kita terima bagaimana kita belajar untuk memulai memfilter terlebih dahulu nah seperti saya punya teman di saat pandemi justru dia yang sakit karena dia benar-benar depresi karena berita pandemi ngeri dia ngeri sendiri ngeri sendiri ngeri-ngeri sendiri tetapi dia jadi tidak ngeri setelah dia kena kena covid dia baru tidak ngeri tapi waktu kena covid pertama mengerikan sekali heboh satu dunia karena tapi karena pendukungnya banyak keluarga mendukung banyak jadi terus akhirnya jadi baik dan sekarang jadi baik jadi dari kengerian jadi seperti kayak ketakutannya kemarin itu hilang setelah itu gitu nah bagaimana Bu Krishna sebaiknya kita di saat kita mau mencoba lebih kepada satu pengalaman pribadi ya baik nah ya saya kebetulan bukan tipikal orang yang yang gampang upload sesuatu ya artinya satu saya tidak gampang upload sesuatu yang kedua saya tidak gampang menanggapi sesuatu atau reaksi dalam tulisan yang ada nah jadi nah sehingga itu tidak itu agak menolong agak menolong untuk kita guru-guru di dalam men-share atau memberikan sebuah berita ataupun sebuah meme meme ya ini disini dan ya gimana caranya kalau saya lebih kepada ini benar gak ya berita ini ya tapi saya harus menguji ini benar gak berita ini nah itu setelah merasa oh tapi tidak hanya masalah benar atau kita yang kedua kira-kira kalau berita ini saya lanjutkan dampaknya apa ya jadi saya untuk cara mengetesnya adalah kepada diri saya sendiri dari diri saya saya terganggu dengan kiriman itu terganggu terlepas dari itu berita betul atau tidak setelah saya cek oh ternyata ini benar atau tentunya kalau ini hoax jelas tidak perlu kita lanjutkan ya kan betul tapi kalau misalnya ternyata ini berita benar yang kita pikirkan adalah dampaknya secara psikologis nah untuk testnya ini dari diri saya saya terganggu dengan ini saya terganggu dengan berita ini artinya saya merasa takut tidak ada berita ini atau saya ingin penerima berita saya ini nanti berjaga-jaga dengan informasi dengan artinya informasi tersebut jadi diinginkan secara secara kemungkinan yang cermat jika berita itu kita lanjutkan kira-kira itu dampaknya bisa baik atau justru buruk nah itu yang 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 dua cara saya baik jadi setelah kebenarannya ternyata terus dibikin kira-kira tampaknya posisi penerimalan juga nah oke oke jadi bisa melihat taktanya kadang bisa terjadi perkiraan saya meleset artinya artinya begini pada waktu saya uji saya uji misalnya gini menguji kebenaran itu bisa saja ternyata saya juga salah ternyata itu pernah terjadi ketika saya kemudian nengkar karena mungkin itu berupa pengumuman biasa ya tentang mungkin salah satunya kayak berita tentang pemberlakuan SIM pembuatan SIM nah itu kan itu kan saya pikir informasi yang bagus informasi yang bagus mosok sih kak sampai seperti ini sampai dibuat sebuah kebohongan kan gak mungkin jadi dia mau ambil untung apa nah pada waktu saya upload ke dalam grup ternyata ada yang berkata bu ini hoax nah jadi waduh saya tidak berpaksa bunuh ini saya pikir karena informasi yang bagus siapa tahu bapak ibu untuk membuat SIM baru dan sebagainya tapi ternyata yang tidak benar jadi itu saya katakan sudah mencoba untuk di aksi pun ternyata masih salah artinya kan perlu hati-hati banget disitu tapi kadang saya berpikir gini kalau memang pun itu salah selama itu tidak merugikan secara finansial maupun merugikan secara psikologis bagi si penerima kita masih oke masih kita gak ada masalah tapi kalau sudah mengganggu pikiran kemudian juga sampai menjadi penipuan disitu wah itu yang fatal itu yang kita harus berhati-hati karena memang betul dan bukrisna dalam arti kalau kita tahu cukup berhikmat kan kan hambanya Tuhan itu pun bisa terjadi loh itu pun bisa terjadi jadi memang mudah dicermati sudah dicermati memang pendeteksiannya memang perlu hikmat itu saya sangat setuju yang disampaikan bukrisnya di awal itu perlu hikmat jadi orang tua orang tua juga perlu membekali pada anak-anak agar anak-anak itu memiliki hikmat hikmat ya dengan cara ya kedekatannya bersama keluarga dengan Tuhan itu kayaknya menentukan juga ya sehingga kita orang tua jadi lebih tenang lebih tenang lebih tenang juga di kondisi seperti ini saya punya pengalaman sih punya pengalaman ya karena pengalaman pengalaman saya ya karena orang radio itu kan berarti sebagai jurnalis penyiaran jadi memang saya pernah mengikuti kelasnya bagaimana bagaimana supaya kita bisa menyikapi kalau itu berita hampir sama seperti yang disampaikan oleh bukrisnya mencermati dicermati dicek dulu dicermati alamat situsnya gitu tapi emang kadang-kadang berita berita hoax itu judulnya provokatif ya bukrisnya ya ya betul betul ya judulnya itu provokatif yang terjadi itu gini mbak ikna ya munculnya itu yang terjadi itu gini loh antara judul dengan isi kata tidak sama antara judul dengan isi itu jadi isinya sangat provokatif isinya bagus ternyata ya sorry judulnya bagus sangat provokatif tapi ternyata isinya tidak seboh judulnya nah kebiasaan kebiasaan kita masyarakat Indonesia itu kadang-kadang cuma baca judulnya tok gitu jadi tidak masuk ke isinya provokatif mikir judulnya aduh ini bagus padahal belum tentu isinya seperti itu ya kan nah itu yang terjadi contoh apa seperti tidak dibungkiri seperti aplikasi-aplikasi yang 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 bohong aplikasi-aplikasi yang hoax ya yang ternyata katanya dalam berita-berita baik yang diceritakan oleh beberapa teman aplikasi itu aplikasi pengipuan karena kalau kita kemudian klik link itu ternyata nanti semua data kita akan diambil nah itu itu sebetulnya tendensi daripada kita si pengirim lanjutan itu bermaksud baik saya mencari misalnya kayak dapet usaha gratis dapet kuota data gratis itu kan itu kan sesuatu yang terasa benar-benar benar-benar siapa yang tidak suka dengan kita ini ibu-ibu siapa yang tidak suka dengan patah gratis nah begitu kita upload langsung ada yang langsung kasih langsung kasih ini langsung ada yang memberitakan hati-hati loh itu itu nanti semua data kita bisa diambil wah itu kan benarnya iya tapi benar benar benar-benar pernah terjadi ini yang berita dari perusahaan sepatu yang sangat terkenal memberikan gratis apa-apa gitu dan saya mendapatkan berita itu dari seseorang yang cukup tahu tentang berita loh menurut saya itu mengirim kepada saya saya itu ketawa banget gitu ketawa banget itu ketawa banget tapi saya menerima sudah sudah kesekian kali tapi waktu pertama kali saya menerima itu langsung saya cek saya langsung cek jadi saya langsung cek ke langsung kan ada alamatnya itu palsu ya kan nah tetapi saya tidak melanjutkan untuk memberikan itu berita palsu jadi sudah ini oh itu gak benar udah gitu aja itu gak benar jadi saya mencoba untuk cek saya cek dulu berita itu oh ternyata eh terima lagi ke saya padahal itu udah berlalu di satu tahun sebelumnya gitu nah itu dia memang ini sebuah kepekaan yang harus kita latih dari hari ke hari ya kalau itu hubungan dengan data-data kita yang nanti bisa bisa diambil oh betul nah tapi memang saya pasang bahwa si pengirim melanjutkan ini memang kadang tidak tahu kebanyakan tidak tahu dengan apa yang sebetulnya sudah terjadi proses pembuatan dan pengiriman tersebut itu itu ya puji Tuhan lah sampai sejauh ini mungkin tidak ada korban yang berhati ya tidak ada korban yang berhati gitu sementara pembuat berita pertamanya memang bermaksud untuk mencapai sebuah keuntungan ya Bu ya bisa jadi untuk mencapai bisa jadi memang iseng ya untuk lucu-lucuan atau mungkin hanya untuk kerjain atau bagaimana untuk kau kita ini tidak berhati-hati seorang ya benar jadi kita harus berhati-hati ya betul-betul betul-betul ya jadi tadi bagaimana untuk mensikapi dengan judul-judul provokatif tadi disampaikan oleh Bu Krisna juga ya harus berhikmat itu jadi kalau Anda bertemu dengan berita yang berbeda dengan judul provokatifnya sebaiknya Anda mencari referensi itu boleh juga ya Bu Krisna ya boleh mencari referensi atau mencari apa atau lihat di situ sesuanya gitu kan mungkin perlu tanya kepada teman yang mungkin jauh-jauh sebelum upload berita oke oke berita yang benar atau itu kan itu kan paling paling kalau a friend itu kan paling cepat ya benar-benar ini benar gak sih ah itu bohong gitu kan ya nah tapi benar ya kita emang harus mencermati itu perlu sekali untuk bisa mencermati gitu kan nah dengan kita memeriksa berarti kita akan tahu bahwa itu faktanya itu gak benar gitu berarti ini gak tepat nah kita bisa perhatikan beritanya berasal dari mana sumbernya dari siapa baru kita mau share gitu kalau kita belum ya jangan dilakukan hal itu mungkin seperti itu ya oke memang untuk ngecek keaslian memang gak mudah ya bu Krishna ya karena di era teknologi iya di era teknologi digital ini bukan hanya konten yang berupa teks yang bisa dimanipulasi benar loh tapi juga konten yang foto atau video itu bisa dimanipulasi bagaimana nih bu Krishna ya jadi memang sulit sekali untuk kita meneliti atau mencermati atau menguji kebenaran sebuah berita itu memang gak mudah saya tahu nah memang makanya kita bisa tanya kepada teman bisa cek situsnya atau mungkin gimana nah tapi sekali lagi juga pikiran kira-kira sekali lagi dampaknya itu apa buat menerima kalau kita sudah apalagi ya istilahnya kalau feeling kita gede ini gak bagus yaudahlah follow your heart ya kan ikuti kata hatimu tapi ya jangan-jangan membapin kita juga karena ingin mendapatkan pengakuan tadi untuk menjadi pengupload yang pertama atau broadcast yang pertama kali disitu itu yang harus dihindari ya intinya memang dalam kebenaran firman Tuhan sendiri ya penguasaan diri ya penguasaan diri itu penting untuk kita untuk kita bisa memberkati banyak orang dengan berita kita itu perlu sekali itu oke ya jadi intinya keren banget satu berhikmat dua penguasaan diri silahkan berselancar di dunia maya jika itu dua hal itu diterapkan sudah ya sudah bagaimana berhikmat dan bagaimana penguasaan diri itu bisa terjadi ya kita akan aman kalau berselancar di dunia maya nah ternyata berhikmat itu ada sebuah kepekaan yang mungkin bisa diuji ya Buk Rizna ya ternyata ya jadi hati berhikmat itu lebih kepada sebuah kemampuan kemampuan yang Tuhan beri kepada kita untuk kita mampu mampu membedakan mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah baik ya betul sekali nah next ke depan kita perlu deh ngobrol sama Buk Rizna lagi bagaimana kita bisa menyikapi dan bagaimana kita membuat kita belajar untuk membuat kita bisa punya hikmat itu seperti apa sih gitu kan kalau kita punya hikmat hikmat itu terus gala-galanya deh menurut saya tapi saya gak bisa menerangkan itu ranahnya beliau gitu itu ranahnya beliau Buk Rizna sayang sekali waktu kita ngobrol mungkin harus kembali flashback untuk kita semuanya bagaimana sebaiknya kita akan memfilter ya memfilter dari segala sesuatu baik itu berita apa aja jadi gak cuma berita hoax tapi berita apa aja deh nah inilah mungkin akan diulang kembali untuk menjelaskan kepada kita silahkan Buk Rizna ya mungkin kalau kesimpulan yang saya berikan itu saya ambil satu slogan deh dari dari kota kita yang yang saya karena saya kebetulan digala-dekat dengan daerah Imam Ponjol Purim itu buruk hidup itu harus menyalah hidup itu harus bermanfaat hidup itu harus jadi perkat jadi para good news family hidup kita itu harus bermanfaat berguna jadi berkat nah tentunya untuk bermanfaat berguna dan jadi berkat bagi sesama kita siapapun itu tanpa pandang agama tanpa pandang suku tanpa pandang latar belakang kita menjadi berkat bagi apapun nah salah satu untuk kita menjadi pribadi yang bermanfaat adalah beritakan berita-berita yang betul-betul bersifat informatif yang berguna bagi penerima berita kita jangan sampai berupa teror berupa kebohongan atau berupa sesuatu yang kita tahu itu tidak ada gunanya ya jadi itu yang yang mesti harus kita jaga supaya betul-betul hidup kita boleh saling memberkati seperti itu ya betul betul-betul sekali dan bu Krishna kayaknya memang suatu hari memang kita harus ngobrol juga yang lebih detail tentang apa yang pernah ditulis bu Krishna ini opini dokter E. Krishna Wijaya melawan penyakit sharing sebelum saling nah ini kan ya ternyata bener nah ini apa yang sudah ditulis beliau cukup panjang sih menurut saya ditulis beliau di tribun saat itu saya membaca waktu di tribun itu tetapi sekarang ini dia tulisan yang sudah ditulis di media cetak apapun ya apalagi resmi itu kita bisa mencari lagi jadi saya langsung cari lagi akhirnya ketemu nih ketemu tulisannya karena saya lihat ingat sekali dengan wajahnya bu Krishna ya dia pernah lihat ya waktu itu ya ya pernah gitu pernah lihat memangnya dicari dan akhirnya ketemu banyak hal yang bisa kita dapatkan nah itu memang kita perlu ya penyakit itu penyakit sharing itu orang punya ya bu ya punya sharingnya bukan penyakit Mbak Ina tapi kebiasaan sharing sebelum sharing dan sebelum sharing itu yang jadi jadi yang tadinya menjadi budaya kemudian lama-lama jadi penyakit ya betul jadi karena pembiaran ya sering sebelum sharing itu perlu kita perlu sharing ini filter ini sebenarnya kita udah bahas di saat ini kita bahasnya satu persatu karena kalau dibahas banyak nanti jadi kita jadi kurang punya pengetahuan yang lebih banyak jadi memang satu persatu sehingga itu masuk dalam pikiran kita dan kita mencoba untuk praktek oke bu Prisna terima kasih atas waktunya untuk kita semuanya dan Good News Family saking asiknya kita ngumpul berdua saya sampai tidak memperhatikan apakah ada chat apakah ada yang bertanya gitu kan tapi perbincangan kami berdua bisa cek di Facebook Radio Good News atau Youtube Radio Good News jangan lupa setelah ada menyaksikan Youtubenya like komen boleh dan share ini bukan hoak jadi perlu di share karena bukan hoak gitu kan bukan hoak dan jangan lupa subscribe gitu atau kita perlu sekali-sekali nanti oke kita ingin ketemu sama Bu Prisna secara live gitu oke deh boleh kita nanti akan ngobrol di copy mili di copy mili gitu aja ya oke thank you thank you banget buat kebersamaan Anda dan saya bersamaan raksuner yang super duper luar biasa dokter Prisna Wijaya mohon diri dari hadapan Anda Good News family sampai jumpa minggu depan bye 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 bye